Sangat disayangkan, penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan terdakwa, namun bukan pada perannya sebagai justice kolaborator. Bahwa menurut penasihat hukum, situasi dilema yuridis yang disampaikan penuntut umum terjadi karena penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan pidana terdakwa Richard Eliezer Kudiang Lumiu dan bukan kepada perannya sebagai justice kolaborator. Menurut pendapat penasihat hukum, dalam posisi sebagai justice kolaborator, seharusnya penerapan pasal pidana dan kualitas perbuatan tidak lagi menjadi hal utama karena yang terpenting adalah kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Kudiang Lumiu dalam mengungkap perkara. Semangat inilah yang seharusnya mendasari substansi tuntutan, sehingga penuntut umum terhindar dari situasi dilema yuridis atau yang juga dapat kami sebut dengan sebagai situasi galau.